Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video ini saya akan membahas penyelesaian soal matematika dasar SBM PTN mengenai luas segitiga soalnya sebagai berikut pada segitiga siku-siku sama kaki ABC sisi AB dan BC masing-masing terbagi menjadi tiga bagian yang sama berturut-turut oleh titik K L dan MN jika luas segitiga ABC adalah X cm2 maka luas segitiga K MN adalah titik-titik X cm2 langsung kita jawab kita jawab misalkan panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan L maka luas segitiga ABC sama dengan setengah L kuadrat atau L kuadrat berdua dan dari keterangan ini sama dengan X kemudian kita cari luas segitiga K MN luas segitiga K M N sama dengan kita perhatikan gambar ini sama dengan luas segitiga K B N dikurangi luas segitiga K B N dikurangi luas segitiga K B M sama dengan setengah 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 K B Kali panjang BM Sama dengan Setengah panjang KB Kali dalam kurung Panjang BN Kurangi Panjang BM Sama dengan Setengah kali Dengan melihat gambar Panjang KB itu sama dengan 2 per 3 L 2 L per 3 Kali kurung buka Panjang BN juga sama 2 L per 3 Kurangi panjang BM itu L per 3 Sama dengan Setengah kali 2 per 3 Jadi 1 per 3 Jadi ini L per 3 Kali 2 L per 3 kurangi L per 3 Jadi L per 3 Sama dengan L kuadrat per 9 Kita lihat lagi L kuadrat itu sama L kuadrat per 2 sama dengan X Maka Nilai L kuadrat Sama dengan 2X Jadi L kuadrat per 9 Ini sama dengan 2X per 9 Jadi ruas segitiganya sama dengan 2X per 9 Dan itu jawabannya B Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Dukung channel ini dengan Subscribe Dengan subscribe Like, comment, dan share Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya